Hai teman-teman motor itu apaan dibalik pohon jalurnya ini benar-benar berbatuan terjatuh balik-baliknya teman-teman muter balik motor pun nyangkut oke 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat sore ini masih sore ya tapi udah gelap banget saya masih berada di hutan ini jam 6.37 teman-teman semuanya ya ini saya lagi berada di suatu jalur dari desa Cihonje menuju gancang ya gumelar atau ya dan ini ada jalur alternatif dari gancang menuju gancang saya mencoba membelah gunungnya seberapa horornya kita akan coba ya teman-teman Allah wabarakatuh ya Allah Astagfirullahaladzim ada motor ini motor siapa ya ini horor banget saya berada di kedua itu ini benar-benar sudah tidak ada rumah ya kawan bisa kalian lihat ini kita disini dan kita akan menuju gancang ini membelah apa namanya hutan yang cukup luas kita terlalu negat ini jam 6 dan kita akan coba ini ada motor disini saya enggak tahu ini motor siapa dan bagaimana bisa di situ ya Bismillahirrohmanirrohim semoga tidak ada gangguan yang menghalangi saya disini teman-teman oke bisa kalian lihat ini jalurnya ya cukup cukup merinding saya dibuatnya Astagfirullahaladzim wah ini menurun kawan-kawan bisa kalian lihat ya teman-teman semuanya temani saya sampai benar-benar posisi saya itu aman tadi saya sempat bertanya nah ini dia saya baru mau jelasin saya tadi di bawah sana bertanya apakah ini bisa ditembus dengan motor bu itu ada ibu-ibu di pinggir jalan sebelum maghrib tadi ada tapi rusak Mas tak tahan batu mending jangan lewat situ mending sampai lewat itu aja jalan besar Mas itu alas hutan lepas kayak gitu nggak ada pengendara yang lewat Mas kalau malam gitu jadi Wah itu yang saya cari bu gitu nah selepas maghrib ini saya mulai perjalanan yo kawan-kawan semoga tidak ada gangguan apapun disini ini jalannya bener-bener kebatuan seperti ini saya merasa merinding disini teman-teman menurut kalian apakah saya terlalu negat saya sudah diperingatkan oleh ibu-ibu tadi sebelum masuk terus saya memaksakan kayak gitu menurut kalian saya terlalu negat kali ya teman-teman bisa kalian lihat jalurnya ini benar-benar bebatuan terjal Wah ini terjal banget teman-teman jarak dari rumah saya ke lokasi ini ada 35 km teman-teman dan saya nanti baliknya nggak akan lewat sini lagi karena bener-bener kata ibu-ibunya nanti di dalam sana bebatuan rusak terjal terus apa namanya mengecil jalannya kayak gitu dan ini nyata benar-benar kecil jalurnya teman-teman selama semakin kita masuk semakin sempit ya jalurnya weh ya Allah jalurnya seperti ini teman-teman sorry ya lampunya kanan kiri kanan kiri soalnya setit disetir guys Allah berada ada jembatan di tengah-tengah sini oke kita coba pelan-pelan ya Allah setelah Allah bismillahirrahmanirrahim Allah bau-bau bunga teman-teman bau-bau bunga disitu saya semakin merinding nggak berani saya bener-bener sendiri kali ini nggak ada temannya guys Astagfirullahaladzim ya Allah bismillahirrahmanirrahim ini udah semakin gelap langitnya guys karena bener-bener habis maghrib saya masuk ke dalam sini jadi bener-bener gelap sudah Allah wabar wah saya nggak tahu bakal berapa menit saya di dalam hutan ini tapi jujur ini horror banget teman-teman Allah wabar badanku mulai panas dan ya bulu tubuhku mulai merinding disini jalurnya tambah terjal ya Allah astagfirullahaladzim wah ini saya terlalu negat ya teman-teman terlalu negat setelah berada di tengah sini belum di tengah acan teman-teman kita belum di tengah ini baru seperempat kali ya nah saya udah mulai merinding banget ini saya bener-bener harus ya mengapa kalau malam tidak dilalui yang kayak gini jalurnya teman-teman dan kenapa saya negat Allah wabar ada kain ada kain kaget astagfirullahaladzim ada kain ada kain ada kain oke teman-teman kita masih wah baru seperempat jalan dan ini jembatan kedua ini ada jembatan kedua jalurnya menghilang apa ya teman-teman wah jalurnya hilang teman-teman astagfirullahaladzim bismillah wah ini jalurnya hilang teman-teman ya Allah ini bener-bener pepatuhan sepertinya tidak pernah dilalui motor oke ini ranjak banget dan wah saya sendirian wah wah teman-teman ini bener-bener gak bisa ditembus bisa kalian lihat ya ini jalurnya gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa ini gak bisa astagfirullahaladzim ini jalurnya hilang jalannya hilang jalurnya hilang teman-teman kita harus muter balik secepatnya dan ini gak bisa muter balik motor pun nyangkut oke 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 dan astagfirullahaladzim jatuh motor ku dan ternyata gak bisa teman-teman wah tapi saya nanya itu bisa dilalui kayak gitu wah tapi motor ku gak sanggup karena bukan motor trail mungkin kalau trail sanggup ya itu udah mentok disitu ya Allah astagfirullahaladzim saya terlalu negat guys ini gak benar kurang kurang betul ini ibu-ibu yang kasih lunjuk katanya motor ku kalau motor sampean mampu itu mas motornya tinggi loh ini aku gak mampu bu saya balik lagi ya kalau ibu-ibunya ini maaf videoku sepura ini bu wah ini ada jalur ke kanan wah saya fokus keluar lor ternyata gak sanggup Allah saya kalau jeniali banget padahal kalau udah jauh banget ya Allah Allah astagfirullahaladzim wah wah kainan apa sih dua kali aku kaget sama kainan itu wah terlalu leket temen-temen saya gak paham jalur mengapa karena ini di luar daerah udah beda dengan kabupaten saya mungkin ya ini kalau bumelar itu ngikut kabupaten mana temen-temen saya berada di bumelar sekitar 35 km dari tempat saya temen-temen wah ini saya mulai perasaan gak enak lor perasaanku mulai gak enak kita rada percepat saja ya Allah Allah wah astagfirullahaladzim wah oke temen-temen Allah wih wih kalian lihat sebelah kanan lor wah ada yang bunyi astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ada yang bunyi sebelah kanan saya melihat sosok hitam besar saya melihat sosok hitam besar temen-temen di sebelah kanan tadi dan kita segera balik lagi aja saya gak sanggup disini berlama-lama Allah Allah lah saya gak urusan jalan rusak atau tidak intinya saya sendirian jadi perinting banget loh entah mau pecah ban silahkan tetap tak gerak ya Allah dunia saya terlalu neger ini doakan saya temen-temen semoga saya keluar dengan selamat ya ini masih jauh untuk pemukimannya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim temen-temen dan ini motor yang tadi disini kemana ini saya tadi melihat motor disini hilang sudah pergi motornya Allah astagfirullahaladzim oh ini masih ada ini wah saya kira saya bisa nembus ternyata motornya gak sanggup temen-temen Alhamdulillah untung saya bisa keluar dari tempat itu kalau tidak wah kalau tidak parah banget temen-temen astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kata ibu-ibunya sanggup motorku ternyata gak bisa wah wah astagfirullahaladzim ya Allah ternyata gak bisa temen-temen gak bisa ini namanya disitu yang tadi kita gak bisa nanjak itu kali pekutukan pekutukan ya temen-temen kita berada di atas kali pekutukan yang jembatan kedua itu kali pekutukan temen-temen kalau gak salah ini di maps ada tulisannya dan itu terlalu ekstrim bagi saya oke Alhamdulillah saya udah bisa keluar di lokasi awal saya tadi mulai videonya oke Alhamdulillah saya udah keluar dari lokasi ya temen-temen Alhamdulillah saya udah keluar dari lokasi itu dan saya sekarang di Panningkaban dan kita akan menuju ke bumelar bagian utara ya temen-temen ini saya lanjut Ya Allah ternyata kita itu tadi ya ternyata era meraman temen-temen setelah saya tadi ketemu bapak-bapak ya temen-temen itu setelah saya keluar terus saya ketemu bapak-bapak saya bercerita disana dari sini pak ya gitu dan ya Allah mas itu jalur gak pernah di lalui sudah itu udah gak ada orang yang lewat situ ya gitu tapi tadi saya nanya pak sama ibu-ibu katanya bisa motorku ini sanggup ya gitu oh alham mas mas iya jangan ada orang ngerti ya ibu-ibu ini jangan yoh pak yorah pokok lah pak ya aku ngomong ya terus aku ngomong kayak gitu ya sedikit kisah hari ini ya temen-temen video kali ini dan kita sekarang ini ada bulak ya atau jalur kosong ya cuma sedikit sih gak panjang-panjang banget dan ini rame gak sepi tapi ya lumayan lumayan creepy ya temen-temen ini ada motor tuh memang gak sepi-sepi banget tapi cukup serem kayak gitu di jalan raya gumelar ini gumelar paningkepan gitu ya saya sebagai orang dari luar itu lalui sini itu kayak serem kayak gitu loh ya bukan berarti horor lokasinya di gumelar ini horor itu enggak lor tapi jalurnya ya kelihatannya saya sebagai orang yang gak pernah lewat sini kan ini jadi kayak sepi gitu horor nah ini kita udah ketemu pemukiman Alhamdulillah Ya Allah saya bakal nyari minum dulu ya sambil nyari makan karena saya berangkat dari sore ya temen-temen oke friend jangan lupa sambil di like ya Ya Allah ini sudah lumayan aman saya sedikit kisah hari ini jadi mungkin ya segitu dulu dari saya kurang lebihnya mohon maaf salam rahayu salam sukses dan selalu jika ada kritik saran dan masukan mungkin juga ada kata-kata yang kurang itu silahkan di kolom komentar ya temen-temen komen di kolom komentar saya sangat perlu masukan dari kalian semuanya gimana video ini dan ditunggu video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bentar lagi di depan ini kotak ya temen-temen bukan kotak sih tapi pemukimannya padat gitu pemukimannya padat ya Allah tenggorokanku sampai sering banget ini oke ditunggu ya komentarnya temen-temen see you selamat menikmati ya